Intro Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajud bersama saya Julan Oke, di video kali ini saya akan membahas benang milky dari Onitsuga Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta follow semua social media kami ya Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas benang milky dari Onitsuga Sebenarnya benang milky ini juga adalah benang milk cotton keluaran dari Onitsuga Pada video sebelumnya saya pernah membahas benang mochi ya Nah, kalau benang mochi itu lebih kecil dibandingkan benang milky Kalau benang milky ini mirip-mirip benang milk cotton yang mereknya itu gambar sapi itu ya Itu kurang lebih hampir sama bentukannya Nah, sekarang kita akan lihat lebih detail ya Jadi, benang milky Onitsuga ini Itu terbuat dari 80% cotton, 20% milk fiber Kemudian benang ini termasuk benang nomor 3 atau light Dalam satu paketnya itu 50 gram, panjangnya 110 meter Kemudian untuk knitting needle-nya ini 3,75 mili sampai 4,5 Dan untuk hakpen-nya nomor 3 sampai 4 Kemudian disini ada care label dan ada cara untuk mencucinya Sekarang kita akan lihat detailnya ya Oke, sekarang kita melihat detailnya Jadi, seperti yang tadi sudah saya bilang Benang ini tuh teksturnya mirip-mirip benang milk cotton yang mereknya itu sapi Nah, sekarang kita akan lihat ya Oke, jadi karena ini milk cotton Benang ini tuh empuk banget ya Dan ini cocok banget untuk produk-produk wearable Untuk bayi sebenarnya masih bisa pakai juga sih Nah, kalau kita lihat disini Pilihannya, kalau kita balik Itu memang gampang banget untuk break out atau split Benang ini teksturnya tuh memang agak sedikit berbulu Tetapi nggak terlalu berbulu banget gitu ya teman-teman Jadi ini tuh bener-bener empuk banget dan enak Kalau perbandingannya dengan benang mochi yang sebelumnya Benang mochi itu lebih kecil ya apply-nya Jadi kalau dibandingin ini tuh milky lebih besar Dan hakpen-nya pun dia menggunakan ukuran 3,5 mili Kalau yang mochi kemarin itu saya kayaknya pakai ukuran 2,5 masih bisa Nah, sekarang kita akan mencoba merajutnya ya Nah, disini saya pakai ukuran hakpen-nya itu 3,5 mili Sekarang kita akan mencoba merajutnya ya Jadi benang milk cotton ini Kalau misalnya milky dari Onitsuga ini sayangnya Warnanya tidak terlalu banyak ya teman-teman Jadi kalau milk cotton yang merek sapi Itu warnanya bisa bener-bener banyak banget Kalau yang Onitsuga dia warnanya nggak terlalu banyak Tetapi warnanya pun itu cantik-cantik banget Dan seperti yang tadi udah saya bilang Benang ini tuh cocok banget untuk project-project wearable Kemudian bisa juga sih untuk amigurumi Dan kalau misalnya untuk mau buat topi itu juga masih bisa Sepatu baby itu juga masih bisa Dan untuk merajutnya karena ini benang milk cotton yang super-duper empuk Itu enak banget Nggak bikin tangan sakit Dan juga ini cocok banget untuk teman-teman pemula yang baru belajar merajut Milk cotton sendiri merupakan benang favorit ya teman-teman Jadi dia langsung muncul Begitu muncul itu langsung jadi favorit diantara teman-teman rajuters Dan kegunaan milk cotton ini juga banyak banget ya Sebenarnya bisa juga untuk tas atau untuk dompet Tetapi saya sarankan selalu menggunakan furing atau lining ya Karena milk cotton ini biasanya lama-lama akan menjadi molor seperti itu Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Nah ini adalah swatchesnya teman-teman Kebetulan warna ini itu adalah warna veri-peri Yang pada video sebelumnya udah saya bahas Itu akan menjadi tren warna di tahun 2022 Nah jadi lucu banget ya Memang nggak terlalu mirip Tapi kurang lebih hampir mendekati dengan warna veri-peri Nah teman-teman bisa coba nih bikin proyek Dengan menggunakan warna veri-peri ini Digabungkan dengan warna-warna color combination yang kemarin sudah saya bahas Untuk link video color trend tersebut Akan saya taruh di kolom deskripsi ya Teman-teman bisa langsung cek ke situ Nah balik lagi untuk milk cottonnya Milky dari Onitsuga Kita lihat teksturnya tuh bener-bener empuk banget Dan ini kelihatan banget ya Jadi khas banget tekstur benang milk cotton Jadi dia ada sedikit berserat seperti itu Dan dia cukup stretch sih Dan ini lembut banget di kulit Jadi bener-bener nyaman kalau dipakai untuk produk-produk wearable Overall benang milky dari Onitsuga ini Bisa banget dipakai untuk berbagai macam proyek ya Jadi dari proyek wearable Kemudian baju baby Sepatu baby Amigurumi Home decor Bahkan untuk tas dan dompet Tetapi kalau untuk tas dan dompet Sekali lagi gunakan furring atau lining Supaya benangnya itu tetap stay gitu ya Bentuknya tetap bagus volumenya Plus warnanya ini adalah veri-peri Yang merupakan color trend di 2022 Jadi teman-teman harus cobain ya Benang ini oke banget Recommended banget Oke itu tadi review singkat saya Tentang benang milky dari Onitsuga Semoga ini membantu teman-teman semua Dan menjawab pertanyaan Dukung terus channel ini Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Kita ketemu di video berikutnya Sampai jumpa teman-teman Da daaah Tentang benang-teman Sampai jumpa teman-teman Terima kasih sudah menonton Terima kasih.